Terus tingkat tingkatan, kalau tingkatan kita sudah mendekati kesempurnaan untuk mengenali duhur kita, itu bisa bersamaan, jadi poncomoyo katanya. Poncomoyo itu merubah wujud menjadi lima, itu sebenarnya orang Jawa dulu mayoritas mempergunakan itu. Jadi makanya kalau orang Jawa dulu itu ada yang sedih katanya, sedih, buang-buang ini kini, terus kok sejam kasun aku yang kono, bisa tidak kono, itu namanya poncomoyo, ini bisa diperintah, kalau orang dulu, orang Jawa dulu bisa ngerintah sedulurnya Dewi, jadi wujudnya sama. Termasuk orang-orang yang mungkin dia mengalami proses spiritual yang sangat luar biasa, sehingga terkadang dia sampai-sampai mengaku Habib, mengaku Imam Mahdi, itu mungkin ya karena tergoda suara-suara tadi gitu ya. Betul, betul. Makanya jadi gini, kalau ada Dawu itu kan ada pepatah juga, Pau Geraning laku. Yang siji, dadi, loro, loronono, telu telonono. Jadi siji, sekti, loro, digdoyo, telu, sembodo. Kalau satu ini digdoyo, digdayanya apa? Kedigdayaan dari manusia, yang dinamakan digdoyo itu orang yang melebihi sakti. Sudah. Nah, ini orang yang melebihi sakti, ini orang yang bagaimana? Orang yang tahu tentang kegaipan, juga tahu tentang pernik-pernik kegaipan, dan juga yang paham persis dengan tata cara atau satu-satu jenis-jenis lain itu tadi. Itu namanya orang sekti dan digdoyo. Jadi, kalau sudah menjurut ke situ, itu nanti kita bisa diberitahu oleh alam juga, hayat kita yang berjalan, berkomunikasi dengan alam. Nanti, seumpama, perbedaannya, mas, kasat gaip, kasat gaip, atau nukat gaip, itu di situ ada. Jadi, judul Bapak Trimo Pancar, rahmukwari muko mengkansari nukat gaip. Kita sendiri, nukat gaip. Ini ayang-ayang, bayangan kita ini juga nukat gaip. Ini namanya. Nah, ini kasat gaip. Kasat gaip itu kalau kita sudah masuk di dalam alam meditasi, Ini, terawangan ini menuju kemana? Ini ada semua. Gaip, gaip, gaip. Gaipnya para leluhur, gaipnya pandita, gaipnya para resi, gaipnya para brahman, gaipnya para jim, para siluman. Walaupun jim siluman ini bisa menyerupai para empu, para resi, Tapi, kalau kita titik, pangambu, panggundo tadi itu, pangrupo, pangroso, dan panglungu, Jim yang menyerupai ini, kelihatan, jadi kita bisa diperlihatkan oleh dulur kita yang gaipnya tadi. Ini duduk, ini jim. Nah, ini resi sebenarnya, gitu. Jadi, sebuah-buah kalau, oh, kita angkat nabi, siapa yang mengangkat nabi? Ini yang ditanya dulu, kalau orang yang paham. Makanya, buat mengkesesol. Buat mempaham kesesol. Jadi, tidak boleh kesusu. Oleh daud, terus kesusu, yakin, tidak boleh. Meskipun puasanya tahun-tahunan, bisa jadi tetap kesesan. Bisa, bisa. Sebab ini ada empat perkoro tadi. Empat perkoro itu, satu, ngelenggono nengtias. Ngelenggono nengtias itu, harus pasrah, dan sujud, atau berserah diri secara total kepada, yang maha kuasa, lewat hati. Kedua, sabaring laku. Dalam perjalanan, apapun di dalam raga, maupun jiwa, maupun rasa, itu harus kita hayati dengan sabar. Terus, nerimah, ing pandung. Apa saja yang kita dapatkan dari segala perjalanan, jiwa, raga, rasa, dan sukma, itu harus kita terima. Kita tidak boleh menggayuh yang lain. Aku kepingin dan ngoleh, kepingin dan wujud. Kisah hubungan kalau orang malaikat, itu tidak boleh. Itu pandungnya sendiri-sendiri. Nah, ini yang biasanya orang nyasar. Nerimah yang pandung, ini biasanya nyasar. Nanti ketemu para dewa, katanya, oh, kue tak angkat jadi malaikat. Tak angkat jadi nabi. Nah, itu yang salah biasanya. Terus, yang keempat ini, jadi, Sanggem Hangrakwoni. Marangoboh kan, Dumadi. Jadi, apa yang terjadi di sana, itu sanggup menjalankan. Dititahkan, weh, jauh dari Sacanilanggem, weh, kue tak lila nih, kue tak sembah dani, kue bison rawang, bison ini, bison duwe pangertan ini. Ini ngora sugebondo. Ya harus diterima. Gak boleh. Nah, ini biasanya banyak orang-orang spiritual yang hancur karena ini. Sudah mempunyai nama tenar, sudah dianggap gus atau membah atau apa, atau eyang atau apa, nanti runtuhnya dari ini tadi, tidak, tidak, tidak bisa menjelankan tugasnya dengan, apa, dengan rasa keikhlasan tadi ini. makanya ekonomi, ternyata nanti apa, akhir-akhirnya ujung-ujungnya, tenar, wani piro, satu tulisan nanti 100 juta, gitu, itu makanya, ya mohon maaf, saya sesuai dengan, Pau Geran atau Pakem Jawa. Oke, sesuai Pakem Jawa gini, ini mudah-mudian saya nanti mendapatkan jawaban yang benar-benar orisinil dari pemahaman Jawa tentang sedulur papak, Kalimau Pancel yang tadi, di Purbo, menghentikan. Ada yang bilang, bahwa sedulur empat itu bisa diaktifkan, wujud kembar seperti kita. Cuman ada yang bilang, itu hanya halusinasi dalam setiap diri manusia saja. Nah, terus mungkin nanti, di Purbo barangkali bisa menjelaskan, sebenarnya bagaimana dalam versi Jawa, tentang sedulur papak, terima Pancel, kalau memang manjing di dalam diri manusia, tempatnya di mana, dan fungsinya berapa mungkin. Ini kalau masalah dulur papak, Kalimau Pancel, itu sebenarnya bukan imaj dimensi kita, bukan hanya sekejar cerita, ataupun fiktif, tapi ini kasunya tang, kasunya tang. Dulur papak, Kalimau Pancel, ini sama seperti malekat empat, atau sekabat empat, yang menjaga manusia. seperti Panjenengan semua. Ini semua ada, tanpa kodam pun, dari kodam lain, Panjenengan semua ini, dikeluarkan oleh, yang maha kuasa, lewat gua-gua ibu itu, sudah ada yang menjaga. jiwa-chiwa Panjenengan, raga-raga Panjenengan semua sudah ada yang menjaga. Nah ini, kalau membangkitkan atau mengenali, ini bisa, bisa wujud. Suatu contoh yang wujudnya, membayangi kita setiap hari, ini bayangan kita. Ini bayangan kita, ini termasuk juga dulur papak kita, yang selalu menjampingi kita. Terus, caranya untuk, membangkitkan atau mengetahui, dan, wujudnya bagaimana. Wujudnya ini sempurna, seperti raga kita, masing-masing. Persis? Persis. Kalau misalnya, Panjenengan, Ngagem Blankon, beliau juga? Beliau juga, Ngagem Blankon. Ada yang Ngagem Jubah juga, tapi wajah persis. Jadi, tubuhnya itu, sama, cuma pakaiannya, biasanya, yang berubah. Jadi, pakaiannya itu, yang hitam, itu pakai Blankon. Yang merah, itu biasanya pakai, apa, terus yang putih, itu biasanya pakai, apa, dominan, kalau putih itu pakai sorban, biasanya. Itu apakah empat sekaligus, atau kan salah satu, biasanya? Itu sesuai dengan tingkatan. Oh, gitu ya. Sesuai dengan tingkatan. Kalau tingkatan kita, sudah mendekati kesempurnaan, untuk mengenali duhur kita, itu bisa bersamaan. Jadi, Poncao Moyo katanya. Poncao Moyo. Poncao Moyo itu, merubah wujud menjadi lima. Itu sebenarnya, itu, orang Jawa dulu, mayoritas mempergunakan itu. Jadi, makanya, kalau orang Jawa dulu itu, ada yang sekti katanya. Sekti. Buang-buang ini kini. Terus kok, sejam, kan aku yang kono. Misu, tidak yang kono. Itu, itu namanya Poncao Moyo. Ini bisa diperintah. Kalau orang dulu, orang Jawa dulu, bisa ngerintah, sedulurnya dulu. Jadi, wujudnya sama. Itu, kalau, pancernya kira-kira di mana? Yang mana pancernya ini? Nah, yang namanya pancer, ini yang sebenarnya, yang asli. Jadi, yang kita ini. Kita ini. Jadi, ada, enam termasuk. Jadi, malahnya bakal, yang dikatakan orang-orang sekarang ini apa? Dengan pancak indera katanya. Indera ke enam. Indera ke enam itu sebenarnya apa? Yang di dalam sini kosong. Kosong. Jadi, hanya raga wadah kita. Yang lima ini wujud. Jadi, kita bisa melihat, lima-limanya seluruh sama-sama di sini. Jadi, ini mas. Yang, yang nukat gaib kita, ini ke atas. Raga kita kosong. Itu yang di mana-mana-mana kayak yang rogo sukmo. Rogo sukmo itu kosong. Gitu. Jadi, dulu apa-apa ini mau pancer, kakan kawadi, ramu baremu pemenggang sari. Nukat gaib. Itu mau keluar. Bisa melihat gini mas. Kayak drone gitu. Kayak drone. Betul. Nanti bisa gitu. Dan itu bukan hanya fitif. Tetap dikasih nyatang. Tetap saya sendiri juga pernah ngalami kayak gitu. Nah, buntun, misal, ini ada sepuluh saya dari Jakarta, misalnya ya. Bia itu keliling spiritual-spiritual gitu. Pengen membuktikan bisa ketemu sesulur di piambat. Nantos, wistohna ngomong. Jalu epiro. Sementing, aku ngerti temenam. Bapakannya itu sakit instan. Bapakannya aslinnya. Kalau aslinya tidak bisa instan. Tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali kalau setrum, bisa melihat. Nah, teman-teman karena jenengan semua. Tapi itu perlu goib. Saya setrum, kontak. Jadi, berapa pergi mau mancerin, saya baca. Terus, sana juga fokus, baru. Break masuk, tenaga inti. Nah, ini setrum. Oh, maksudnya instan sakit. Instan sakit. Tapi, itu tidak langgeng. Paling lama 24 jam. Ataupun, setelah acara selesai, berapa menit, berapa detik, berapa jam, hilang sudah. Iya, iya, iya. Tapi kalau, yang telah jari dulur papat timo pancer, itu tidak bisa hilang. Jadi, ini tempahan untuk mengenal jiwa. Ini ya, pembelajaran, pengenalan dulur papat timo pancer tadi. Iya, iya. Ini misalnya nih, teman-teman yang di Hongkong, di Malaysia, di mana-mana, kan nggak bisa datang ke sini. Iya. Tingin laku itu, iya. Proses penempaannya, ke Dapri pun. Harus mengikuti arahan meditasi. Jadi, lewat jarak jauh, juga bisa. Dengan apa? Keyakinan, memandangkan, daya hidupnya, dengan daya ciptanya, yang menyebut kepada yang mahu kuasa, lewat meditasi. Nah, nanti kita pandu. Tuh, lewat meditasi. Teman-teman juga, bimbingnya saya juga ada, yang di Turki, di Rusia, di Inggris, nah, terus di Kanada, itu foto-fotonya ada. Oh, iya. Itu saya juga gitu. Jadi, kalau di Konya, di Buluk, di Istanbul, sana, itu juga banyak. Mister, yes. Telefon, meditasi di sanggah. Oke, saya masuk langsung. Eh, eh, masuk langsung. Perasakan sana, langsung. Jadi, sama-sama kontak. Aliran. Dengan aliran, daya getar, suara, serta apa, itu yang berkumandang, sana juga mengikuti. itu sana merasakan juga. Nah, ini langsung, bisa kelihatan. Amin. Amin. Misal, ada teman saya, ini, mau minta tolong, karena saya penasarannya, misalnya, mau minta di setrum, kapan hari, kapan waktu, lain waktu, bisa saya ajak? Monggo. Waduh. Kalau alam berkenan, saya besar. Jadi, makanya gini, Allah Allah, Allah, kalau orang, orang, pahaman. Kalau saya, pahaman Jawa, ya, itu, sakresaneng gusti. Jadi, saya hanya menjalankan saja. Oh, iya, untuk, tadi disampaikan bahwa, terkait dengan, sukmo, nyowo, dan lain sebagainya, itu nanti yang akan, bertanggung jawab, terhadap apa yang kita lakukan, di dunia, setelah kematian itu, yang mana? Segala sesuatunya, yang kita, lakukan di alam dunia, ini yang bertanggung jawab, sukma kita, kepada sang cahyo. Jadi, hanya kita sendiri, tidak ada orang lain. Jadi, roso, jiwo, ini, tidak ada semua. Hanya sukmo, makanya sukmo langgen. Ada pepatah sukmo langgen. Ini yang bertanggung jawab, kepada sang cahyo. Ya, mohon maaf, ini saya buka dulu, saya pernah juga, mengalami, tidak sadarkan diri, sampai 40 hari. 40 hari, sampai ini, tidak bisa, terunjuk ini. Ini kejadiannya, ini tidak bisa terunjuk. Ya, ini dulu, saya mengalami juga, ditidurkan 40 hari, di Gunung Lamong, telah atas lumajang, sana itu, Gunung Lamong, Raka, disibing oleh suwardi, atau almarum guru saya, yang Citro, itu, saya, bisa dikatakan mati. Sebab, bapaknya, sudah tidak bergerak sama sekali. Dan, nafas ini, cuma, ada, enggak, ada, enggak, ada, enggak. Bisa dikatakan, kalau, orang, yang umum, katanya, masih suri. Tetapi, jalan perjalanan itu, saya juga, masih ingat waktu itu, dalam perjalanan, Sukmo ini, saya, diperjalankan, di media sana, di media sana, di media sana. Itu hanya pertanggung jawaban, Sukmo saya, kepada Sang Cahaya. Dan, pertanyaannya juga, yang di alam sana itu, enggak, enggak lain-lain. Enggak mendetail. Jadi, waktu itu saya, ditanya, apa, ya, cuma saya, saya hanya sumanyum, dumanteng daudu. Ketika saya, di alam dunia, ya, saya, menjalankan ini. Apa sesembahanmu? Ya, sesembahanku, marangsang yang widi. Yang nanya, suara itu? Yang nanya, cahaya. Cahaya. Tapi, keluar suara. Keluar suara. Jadi, ada cahaya, ini, tidak ada, rupa wujud, dan nanya suara. Kalau ini, sebenarnya, ngelos, kayak alam gitu ya? Los. Tapi, tidak panas, sejuk. Terus, apa, anungnya itu, cahayanya itu, kayak, itu loh. Kayak, warna burung, apa, kok sarang burung itu. Itu, sedih sekali. Jadi, jadi, tidak gelap, tidak terang, tetapi, kelihatan jelas. Aku nunggu, kelihatan. Itu, itu saya ditidurkan selama 40 hari itu, itu merasa, di, di alam sana. Itu setelah mengalami proses ritual apa, atau sampai itu? Kebetulan, dulu kan saya petualang, Jadi, petualang, zaman dulu, masa, zaman ninja. Ya. Itu, orang yang tidak ada identitasnya, mesti, semester X. Ya, ya, Sudah, tidak ada apa-apa. Sudah. Jadi, zaman ninja dulu itu, saya berjalan, tanpa identitas, rusakunya, di suatu tempat. Kebetulan, waktu itu ada, oya-oyaan. Jadi, ada di suatu desa, di sana itu, di Probolinggo itu, lagi gencar-gencarnya, sejadian, maling sapi. Nah, kebetulan, saya dituduh, maling sapi. Identitas, tidak ada. Jadi, kukuli, sampai, saya tidak sadarkan diri, sampai, ya, bisa dikatakan, mati. Dibuang kekali. Makanya, kalau saya, ke Probolinggo itu, melewati, kali besi itu, sungai besi, kali besi itu, perbanan Probolinggo itu, Probolinggo Pasuruan. Itu, rasanya, sakit semua di sini. Sampai, keluarga saya, anak saya ini, juga, pernah. Bapak, aku nangis, ini, masih terasa. Jadi, bekas, perjalanan itu, masih, masih, membekas, masih terasa. Jadi, waktu direnca, waktu dipukuri, waktu di, injek, waktu ditendang, dan waktu dibuang, ke sungai. Kayak gini, mas. Ini keluar. Pokok. Ini dibuang. Ini hidup. Dengan sakit menyalin. Bisa melihat ini. Nah, ini. Bahkan, sampai, raga saya, ditolong oleh seseorang, sampai, dinaikkan, dokar, tikar diri itu, ke Probolinggo. Itu, saya ikuti. Sampai ke Gunung Lamong, ke tempat, pasir banyak ayam citro itu. Saya disarikan itu, tikar pandan, sama, kain putih, terus direbahkan, ke utara, kepala, sudah, ditutupin, dengan kain putih. Beliau, dia, 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 di gunung ini. Tapi, kalau, seumpama sebelum 40 hari, meripat, menjenggelek, dan diurip, seolah-olah, diurip, jadi, saya, saya, tahu, jadi, dengar, dengarkan, saya, waktu itu. Jadi, sampai, masuk lagi itu, ya, ingat saya, jadi, itu, yang saya alami, makanya, saya, sampai sekarang, hanya satu, yang, apa, saya, pahaman saya, kapitah, yang, walaupun, saya, pernah, naik, ujah, dua kali, umrah juga, iji Tuhan, setiap tahun, saya, umrah, jadi, Februari kemarin itu, umrah saya, yang kelima kali, terus, Februari tahun, 2019, kalau, apa, Februari, yang tahun, 2020 ini, gagal total, sebab, kena corona ini, jadi, enggak ada, ini, ini, saya, vakum, untuk tahun ini, vakum, saya, penasaran tadi, waktu, jeneng-jeneng, sepanyak keluar ini ya, itu pakai baju apa, atau sudah ganti putih, atau gimana gitu ya, itu tidak ada, jadi, baju kita ini, hanya sehelai, yang, apa, tanpa dijahit, kayak, para pandita dulu, atau, kalau, kayak, kalau orang Islam, pakai Islam, tanpa jahit, yang mati, yang mati, yang mati, yang mati, yang mati, tidak ada, batas, tidak ada, batas, dan, lagi, saya, merasakan, di dalam, alam, kasut, semua itu, kakiwan itu, juga, memelah gunung, itu, juga, bisa masuk, jadi, ada gunung, taruh, ada gunung, kembar, ada gunung, wayang, ada gunung ringgit, itu, masuk, dimana, raga saya, dibawa, itu, masuk, jadi, tidak, tidak lewat, ini, ini, saya, pantau, dari sini, ini, raga saya, ini, sukma saya, supma-papa, yang membawa, raga saya, ini, juga, di dalamnya, di sekelilingnya, ini, ada, goik-goik lain, yang ingin, masuk, juga, diraga, jadi, ini, sukma luloh, sukma luloh, itu, sukma yang, tanpa, apa, hanya pasan kepada mahu puasa, tanpa, bekal, doyokasetan, itu, sukma luloh, sukma luloh, ini, terus, menjampi, sampai di alam yang bebas, steril, baru kita bisa masuk, menjampi, menayong, gitu, makanya, suatu, apa, pager, dari, suatu pager, dari, raga, itu, kalau, kita sesuai dengan, apa ya, keyakinan, apa yang kita, anggap, sebagai, penonton, ataupun guru, itu, yang melindungi kita, nah, kebetulan, saya, guru itu, yang melindungi, ya, walaupun, jauh, tetapi, dekat di hati, namanya, dari hidup, sampai, mabih, itu, guru itu, tidak akan, berhenti, berhenti kita, contohnya itu tadi, jadi, raga saya, waktu masuk ke, pasepannya, itu, semua yang, sukmo-sukmo, yang buruk, yang mau ikut, ini, tidak berani, ini, baru, sukmojati, saya, yang luluh ini, baru bisa masuk, makanya, kalau zaman dulu, orang meninggal, itu kan, dikemit, dikemit, dijaga, bukan, agapean, tapi, dengan apa, dengan, dipasrahkan, dipasrahkan, makanya, kan, kalau, yang umum, biasanya, orang-orang itu, kan, kalau orang meninggal, dipacakan, itu kan, penyerahan, gitu, karena, orang Jawa, diserahkan, di waraga, sosok, mana, ponang jabang, bayi, si, air, supaya, terlepas, dan jaring, atau, itu, selamat menikmati.